Tuan-tuan dan nyanyi yang terhormat, berjumpa kembali dengan saya Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam buatan Swiss ini ya Merknya Sandoz S-A-N-D-O-Z Sandoz gitu tulisannya ya Kondisinya seperti ini Sebelum dikirim, kondisinya seperti ini Untuk jamnya, bentuknya kota ya Tuan-tuan dan nyanyi yang terhormat Bentuknya kota di bagian tengah ini Warna gul Terus di bezelnya ini Warna hitam Dengan angka romawi, kelihatan cantik sekali ya Perhatikan ini Angka romawi di angka 1, 2 sampai 12 Terus belatnya itu di tengah Warna gul Bentuknya kota Baca material terbuat dari bahan mica Kondisinya terawat seperti ini Cuma ada beberapa krek Ini krek di bagian sini Ini Ini Karena usia ya Karena udah jadul atau lapuk lah Itu krek ada kreknya seperti ini Nah kondisinya seperti ini Sebelum dikirim Kalau tampilan depannya cantik sekali Jamnya ya Terus untuk casing-casingnya Materialnya kuningan Kalau enggak salah kuningan Terus di lapis Warna gul dulunya Cuma ini sudah Sudah hilang ini ya Tuan-tuan dan nyanyinya Jadi agak putih gini Ini seperti ini Seperti ini bentuknya Nah untuk bekasnya Bekesnya ini Bahannya Stainless steel Masih bagus Genjiling seperti ini Mengkilap ya Tali menggunakan bahan Rubber Eh kok rubber Apa namanya Letter Warna coklat Dia kelihatan serasi Dan cantik sekali Dengan jamnya Seperti ini ya Letter warna coklat Letternya letter jadul Ini tuan-tuan Kalau sekarang Kalau enggak salah Merknya apa itu ya Ceper Apa-apa itu Merknya Kalau sekarang Kalau ini Letter jadul Nah untuk mesinnya Dia menggunakan Mesin model manual Widing Tuan-tuan Dan nyanyinya ya Nah kalau manual Widing Kalau enggak dibuka Enggak tahu Itu itu otomatis Nah ini Kita buka Biar sama-sama enak Taulah Kalau ceknya Ini Dalam kondisi hidup Sebelum dikirim Nah ini Kondisi mesinnya Tuan-tuan Dan nyanyinya Setelah dibuka ya Bagusnya dibuka Mesinnya seperti ini Kondisinya Masih jalan lancar Mesin mengkilap Ya Untuk mesinnya Seperti ini Manual winding Masih sip ya Ini mesinnya Perhatikan Balancarnya Juga masih jalan lancar Ini Perhatikan ya Nah kondisinya Seperti itu Jadi jam ini Untuk kondisi keseluruhan Mesinnya Masih bening Bagus Nah ini kondisi Jam saya pakai ya Tuan-tuan Dan nyanyinya Terhormat Ini kondisinya Saya pakai Sangat cakep Sekali Sesuai ya Meskipun kulit saya Itu Warnanya itu Sawo mateng Cuma jam ini Bisa menyesuaikan Jadi kelihatan cantik Seperti ini Nah ini Ya Kondisinya Seperti ini Berat saya Sekitar 96 kg Masih muat ya Dengan perawakan Atletis Dan wajah manis Nah kondisinya Seperti ini Saya pakai Oke Jadi Kalau tuan-tuan Dan nyanyonya Mempunyai Berat yang agak lebih Jangan takut Masih muat kok Dipakai Nah kondisinya Seperti ini Cakep ya Nah Terima kasih Telah menyaksikan Review saya kali ini Dan kita akan Berjumpa lagi Untuk Mereview Jam-jam keren Lucu dan unik lainnya Terima kasih Dan sampai jumpa Kembali lain waktu